Pesawat tempur ini dipamerkan sebagai simbol meningkatnya kemalangan. Pesawat tempur ini dipamerkan di bawah proyek Nantianmen, menggabungkan kemampuan siluman, kecerdasan buatan, senjata canggih, dan kemampuan hipersonik, yang berpotensi menandai era baru dalam peperangan udara dan antariksa. Fitur-fitur utama yang muncul atau telah dinyatakan sebagai fitur pada Bayi D-White Emperor meliputi fungsi otonom, kemampuan peperangan elektronik canggih, dan kompatibilitas dengan peperangan jaringan. Desain Bayi D-White Emperor Konon dirancang sebagai profil yang mengoptimalkan kemampuan siluman dan kelincahan tempur, dengan fokus pada operasi bermanuver berkecepatan tinggi melalui mesin faktor dorong canggih dan badan pesawat yang direstrukturisasi. Mesin ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pesawat dan secara teoritis mencapai kemampuan manuver super yang mirip dengan F-22 Raptor. Pergisiran arah yang sangat cepat sangat penting untuk menghindari tembakan dan serangan balik musuh dalam perang tembak antara musuh yang dipersenjatai dengan pesawat tempur generasi kelima atau pesawat tempur generasi ke-6. Juga diklaim dirancang dengan kapasitas magasin yang diperluas. Senjata internal pesawat tempur secara teoritis akan menampung berbagai amunisi untuk berbagai profil misi. Pesawat tempur ini dibekali dengan senjata berenergi terarah oleh AFIK, yaitu laser. Kemungkinan dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan multi-target secara bersamaan, yang selanjutnya menggambarkan fungsi tempur generasi berikutnya. Menurut sebuah laporan yang mengklaim bahwa mereka berhasil melakukan uji terbang, dari Cinarus AFIK telah menata ulang Baidi sebagai platform yang dapat terlibat dalam misi udara ke udara, udara ke darat, dan dekat angkasa. Pesawat Baidi White Emperor ditujukan untuk misi multiperan, dirancang untuk beroperasi di lingkungan udara ke udara, udara ke darat, dan diklaim dekat angkasa. Sistem modular AFIK memungkinkan konfigurasi yang dapat menyesuaikan jet dengan tuntutan khusus pertempuran, membuatnya serba guna untuk pertempuran berkelanjutan di berbagai medan tempur. Dengan fokus pada persyaratan perawatan rendah, pesawat tempur ini menjanjikan ketersediaan tinggi dan waktu henti minimal di antara misi. Yang penting untuk operasi yang berkepanjangan. Kemampuan perang berjejaring Baidi memungkinkannya untuk berintegrasi dengan mulus dengan jaringan tempur masa depan Tiongkok, memfasilitasi komunikasi dengan pesawat lain, unit darat, dan angkatan laut. Interkonektivitas ini memperluas opsi taktis dan mendukung tujuan Tiongkok untuk mencapai dominasi medan perang terpadu. Dengan Baidi White Emperor, Laaf Tiongkok bertujuan untuk mengimbangi kemajuan dalam program pesawat tempur generasi ke-6 AS dan sebetulnya. Pengenalan kecepatan hipersonik, otonomi yang digerakkan oleh AI, dan persenjataan canggih seperti laser berenergi terarah menandakan langkah kompetitif Tiongkok dalam inovasi kedirgantaraan. Diposisikan sebagai pesawat tempur dan kendaraan kedirgantaraan, Baidi dapat mendefinisikan ulang sifat dominasi udara, menghadirkan tantangan baru bagi pesawat tempur tradisional dengan berpotensi beroperasi di atmosfer atas. International Interest menggarisbawahi bahwa seri Baidi Tiongkok dapat menantang dinamika superioritas udara di wilayah yang diperbutkan dan memperkuat kemampuan proyeksi kekuatan Tiongkok. Baidi White Emperor mewakili visi Tiongkok akan pesawat tempur multifungsi yang digerakkan oleh AI dengan potensi untuk membentuk kembali pertempuran udara modern. Menggabungkan kemampuan siluman, kecepatan hipersonik, dan data peperangan jaringan sejalan dengan tujuan militer Tiongkok yang lebih luas untuk proyeksi kekuatan dan dominasi peperangan udara. Dengan memposisikan dirinya di antara inovator terkemuka dalam teknologi pesawat tempur generasi ke-6, Tiongkok berupaya untuk memanfaatkan kemajuan dalam algoritma piloting AI dan amunisi berpemandu hipersonik untuk mendefinisikan ulang pertempuran udara dan dekat ruang angkasa. Jika itu berkembang menjadi kenyataan, Baidi White Emperor dengan demikian dapat menjadi landasan strategi pelahaf masa depan, menandai pendakian Tiongkok dalam kemampuan pertahanan global.